Halo gue Ruby kali ini gue coba mau review sepatu-patu gue sepatu baru tapi lama karena karena gue belinya di Desember dan baru kali ini baru sempat nge-review setelah gue pakai dua bulanan lah ya kayak kira sekitar mungkin sekarang udah sekitar 70-80 km lah dipakai larinya jadi sebelum gue nge-review ini ini sepatu rinkon gue yang kedua gue punya rinkon yang pertama pertama itu udah aus alasnya udah gitu masa pemakaian juga udah lebih 700 km lah karena itu gua beli di 2019 buat latihan Marathon Bali Marathon Nah itu gue masih pakai beberapa kali lah beberapa res lagi itu gue pesenkan dan karena gua butuh gua mostly larinya di road gitu ya di kampung dekat rumah jadi selain punya sepatu trail gua punya harus beli road juga makanya gue beli rinkon lagi warna juga bersama warna hitam juga hitam putih cuma beda ini aja beda beda tipe ini adiknya rinkon tiga perbedaannya apa dari nama udah beda rinkon tiga yang pertama rinkon aja yang kedua mungkin semuanya semua hampir sama kali ya jadi gua nggak perlu nggak perlu banyak oke breakdown secara teknis pasti heel to drop itu 5mm jadi kaki lo tuh nggak terlalu begini jadi lumayan inilah lumayan stabil karena karena ini juga stabilisinya stabilitinya itu neutral neutral terus secara cushion khususnya juga apa dia balance lu enggak 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 terlalu gini banget kan biasanya tuh kalau sepatu rotu ini banget ya memang di desain buat kecepatan atau speed ini enggak ini di desain buat eh mungkin kalau menurut gua sih buat pelari santai kelihatan gue atau pelari pes-pes berapa pes-pes 7 keatas kali masih 78 dan seterusnya yang gua suka dari rinkon ini pertama adalah dia ringan dia beratnya cuma apa 7 on sekali ini ringan banget karena kalau pakai sepatu ini enggak ya mesti sepatu rot ringan lah tapi ini menurut gua satu paling ringan yang patuh Hoka yang paling ringan yang gua punya misalnya lumayan berat tuh ringan kedua kedua apa ya mungkin karena yang gua gua punya beban yang lumayan berat dan ini khususnya bisa mengakmodir beban gue jadi ketika gua lari mau short distance atau long distance eh lutut gua tuh nggak nggak sakit lutut atau fix gua nggak sakit jadi bisa di cover sama khususnya ini mungkin dua itu kali ya ya kalau kelebihan lainnya sih ya sepatu sih nggak ada beda lah ya karena gua juga larinya enggak enggak seperti pes tiga pesempat gitu masih lari endurance santai mungkin itu yang bisa gua share kemungkinan ini bukan rinkon terakhir yang gua beli sih karena masih ada rinkon-rinkon lainnya bakal gua beli karena kredisi gue di tahun ini aja nih udah pasti lebih dari 500 km kilometer gua pakai sepatu ini karena on average gua seminggu lari tiga kali minimal distance kali lari 5 kilometer jadi sekitar 15 kali 4-15 kali 4 itu 60-60 kali 12 itu berapa udah lumayan pasti jadi tiap tahun mungkin nanti ya bisa gua share thank you